Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pikir, saat bersama Suzuki tahun lalu, saya tidak membuat detik ke-45. JT ya, saya senang dengan hasil ini. Kamu tahu saya mencoba melakukan semaksimal mungkin, menggunakan motor saya semaksimal mungkin di setiap putarannya, dan dengan ban baru. Itu bekerja dengan baik, dan juga kami melakukan langkah yang lebih maju dengan ban yang sudah dipakai di latihan kedua. Dan saat dipakai di putaran kedua, kami agak sedikit lambat, tapi kami mengubah set-upnya, dan itu membantu saya sedikit lebih cepat dan melakukan banyak putaran. Mari kita lihat kami bisa melakukan langkah yang lain karena saya pikir masih ada margin yang bisa ditingkatkan. Kami melihatmu cukup bersemangat saat kamu datang di pit lane setelah sesi. Apakah itu putaran yang benar-benar memberi kamu banyak kesenangan? Ya tentu saja, itu memberikan saya banyak hal yang positif, karena itu putaran yang sangat cepat. Kami melihatmu bersama dengan Dijia cukup banyak selama sesi itu, sesi 2. Kamu terlihat tidak senang dengan dia di awal sesi? Bicarakan apa yang terjadi di sana, dan kamu memiliki pandangan yang sangat baik tentang crash-nya di akhir juga. Saya sedikit kecewa dengannya, karena ketika saya menggunakan ban saf pertama saya, dia keluar dari bosnya dan dia tidak melihat ke belakang di setiap saat. Jati itu cukup mengecewakan. Dan saya cukup tidak senang tentang ini. Dan yang kedua, saya tidak cukup mengerti mengapa. Karena saya benar-benar melakukan leg braking di tikungan pertama, dan saya melihat seseorang melewati saya, jati saya menegakkan motor dan melihat dia. Dan saya pikir, apa yang dia lakukan? Dia sudah pasti akan keluar dari garis, lalu dia crash, dan saya sangat dekat dengannya, hampir menabraknya. Saya ingin bicara dengannya, untuk memahaminya. Untuk aksi yang pertama itu bisa saja terjadi. Kami melihat Morbidelli dan Alex Makas di sesi pagi ini, tapi aksinya yang kedua ini cukup berbahaya. Oke, untuk sesi di hari Sabtu, apa yang kamu rasa mungkin? Apakah ini putaran yang sangat istimewa? Yang mungkin menempatkan kamu lebih tinggi dari yang kamu kira? Atau apakah kamu merasa dapat mengulanginya besok? Saya akan mencoba mengulanginya atau setidaknya meningkatkannya, Karena kami melakukan pekerjaan yang hebat, tapi masih ada beberapa tikungan yang bisa kami tingkatkan.